Halo Laeser, saya Eva Junta Sariupasa, saya adalah Putri Indonesia Kepulauan Timur tahun 2007, dan inilah kisah hidup saya. Semenjak kecil, Tata berusaha untuk membuat papanya bangga kepadanya. Dulu saya left electron, saya mengikuti festival. Kalau ikut festival itu saya pasti benar. Saya pikir dengan saya tinggi-tinggi piala-piala itu papanya bangga, ternyata papa masih bilang tidak. Seberapapun banyaknya piala yang kamu berikan ke papa, itu nggak ada gunanya. Karena buat papa, itu cuma buat habis-habisin orang-orang tua, buat apa kamu left. Jadi saya stop semua. Kadang-kadang saya suka tanya ke papa, papa, benar-benar salah kakak itu apa sih papa, kenapa kok kayaknya kalau adik-adik biasa aja, tapi papa kok kakak kok beda. Dan jawaban papa saya dari dulu sampai sekarang nggak pernah berubah. Karena kamu adalah anak pertama, kamu memang punya tanggung jawab lebih besar. Jadi saya didik kamu lebih keras daripada adik-adik kamu. Pada saat itu papa, nggak bisa ada kata tidak, nggak bisa ada kata tidak setuju, jadi yang saya bisa cuma terima, masuk kamar. Dan saya doa, kok kayak gini ya Tuhan, ya Tuhan juga, kakak juga mau, papa bangga sama kakak. Didikan ayahnya yang keras terus berlanjut, sampai ia duduk di bantu kuliah. Dia bisa ngijinin adik-adik saya, tapi dia protektif sekali sama saya. Jam 6 sore itu saya nggak kalah kuliah yang lain, saya bisa di telepon sama papa saya, sudah kok pulang sekarang. Kalau malah itu kan suka yang, wah gobok loh, gitu-gitu. Jadi ya, anak bilangin gobok, gimana sih hatinya? Riz banget ya. Kata-kata papa yang begitu aja sih sebenarnya yang bikin saya perik. Bikin saya males, ya ngapain saya pulang ke rumah. Cepet-cepet, saya juga digituin. Gitu-gitu, nggak senang suasana di rumah. Cara materi dia pasti ngasih semuanya, cuman kurangnya diperhatian aja sih. Kalau dia berantem sama papa, saya bilang, papa ambil lagi deh itu mobil, papa ambil lagi itu handphone, papa ambil deh semuanya, pak. Asal papa tetap menghatiin saya. Demi mendapatkan kebanggaan dari papanya, rasa mengambil kesempatan untuk mengikuti kontes kecantikan nasional. Minta izin ke papa awalnya susah loh. Papa nggak izin. Mama, mau banget saya ikutkan putri maluku ini. Buat mama itu satu kesempatan yang belum tentu bisa datang dua kalinya. Tapi buat papa tetap enggak. Saya cuma bilang sama mama gini, Mama, kalau emang udah jalannya Tuhan, apa sih yang nggak mungkin? Berserah aja. Kalau emang Tuhan nggak bilang iya, berarti itu jalan rasa. Rasa aja lah nih. Kalau emang Tuhan bilang enggak, berarti ada yang lebih baik dibalik itu. Beberapa hari kemudian, mama bilang katanya, papa ngeluarin kata-kata, yaudah deh kalau gitu terserah mama. Waktu papa ngeluarin kata-kata terserah mama, langsung mama bilang, berarti papa setuju. Akhirnya jadi. Keikut harta antasa, membawa dia menjadi wakil maluku di ajang pemilihan putri Indonesia 2007. Waktu saya jadi putri Indonesia itu, jawaban saya selama 21 tahun akhirnya terjawab. Bukan dari mulutnya papa sendiri. Karena papa enggak akan bilang, saya yakin papa enggak akan bilang sama saya. Tapi dari mulut kata-kata saya. Kata-kata saya bilang, Jawaban itu, Tuhan jawab cuman pertanyaan simpel dari mulut saya. Yang saya tanyakan terus-terus ke Tuhan, saya doakan terus-terus. Tuhan jawab dengan penuh keluar biasaan. Dengan sesuatu yang enggak pernah saya pikirin sebelumnya. Dengan anugerah yang luar biasa. Kebahagiaan yang ada tandingannya waktu kata-kata saya bilang, hebat juga ya anak saya di sana. Bisa dibayangin, berarti dia bangga sama saya. Saya pikir Tuhan makasih ya, ternyata saya yang paling kenal papa saya. Karena saya yang paling sering berantem sama papa. Jadi saya yang lebih tahu papa. Kalau misalnya orang-orang bilang, Papa kamu tuh dulu suka malah-malah ke kamu kok, kamu malah sayang. Karena ajaran papa, didikan papa yang seperti itu, yang dulu, yang sekarang itu yang memuntuk saya kata-kata. Ternyata memang itu proses tukaran aja yang saya harus jalan. Kalau enggak ada apa-apa yang seperti itu, belum tentu saya kuat.